Kita ke informasi berikutnya pemirsa program fogging yang dilakukan tim rescue DPW Perindo terus digalakan. Kegiatan yang merupakan layanan dari Partai Perindo kepada masyarakat ini bertujuan untuk mencegah penyebaran nyamuk demam berdarah. Sementara itu Majelis Zikir Al-Itihan Partai Perindo menggelar Zikir Bersama dalam rangka peringatan maulid Nabi S.A.W. Tim rescue DPW Perindo Jawa Tengah bersama jajaran DPD Perindo Kendal melakukan fogging di Kelurahan Jetis, Kota Kendal, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan layanan Partai Perindo kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat, pencegahan penyebaran nyamuk demam berdarah. Sebelumnya Partai Perindo menerima laporan ada tiga warga setempat terserang demam berdarah. Agar penyebaran tidak berlanjut, tim rescue Perindo turun ke lapangan melakukan pengasapan. Ada tiga warga yang terkena DP, sepengajuan minggu kemarin kita langsung melakukan aksen hari ini. Kami dari warga Citarumuni, semuanya terima kasih sekali kepada Partai Perindo dan kerja untuk sedangkan fogging di daerah sini. Dan kami yang tetap sama dari warga Citarumuni, semuanya terima kasih sekali kepada Partai Perindo. Sementara di Tangerang, Banten, Majelis Zikir Al-Itihan Partai Perindo menggelar doa bersama dan pembacaan salawat. Memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan rutin ini dipusatkan di musolaan Nur Desa Pasir Jaya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Acara maulid Nabi Muhammad SAW, kami selenggarakan ini rutin, kami selenggarakan setiap tahun. Makin dan tujuannya adalah untuk membentuk insya-insya yang ahlak luar biasa. Kita mencoba tolong Habib Muhammad SAW, untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain warga, perayaan peringatan maulid Nabi ini juga dihadiri para tokoh masyarakat dan Habib. Hadir pula anggota DPDRI Habib Ali bin Thohir yang mengisi ceramah dalam kegiatan ini. Timah Inis melaporkan. Terima kasih telah menonton!